halo sobat rubang 82 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial tips dan trik semoga menginspirasi Oke sobat pada video kali ini yaitu tentang cara suntik fondasi cakar ayam atau cara suntik cakar ayam bagaimana prosesnya jangan kemana-mana Mari kita simak video ini sama-sama tapi sebelum itu bagi sobatku semua dan juga teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa dukungannya dengan cara like comment subscribe bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya supaya selalu dapat update terbaru video-video dari channel ini terima kasih oke sobat ini adalah lokasinya ya nanti akan ada penambahan bangunan di sini ya untuk lebar dan panjang bangunan ini yang baru ini lebarnya itu 2 meter ke sini kemudian panjangnya ke samping 6 meter ya ini juga sama 2 meter jadi ini adalah pakar pembatas di belakang rumah ini ya dan karena fondasinya belum ada ada cakar ayam seperti ini maka nanti akan kita tanam atau kita suntik cakar ayam disini lalu kita pasangkan kolom tiangnya ya ini di bagian pinggir lalu kemudian kita tanam juga di tengah-tengah ya seperti ini yang yang sedang sedang digali atau dibobok selupnya ini kemudian satu lagi di ujung sudah selesai galian cakar ayamnya ya untuk lebar galiannya ini kita bikin 60 kali 60 karena cakar ayam yang saya pakai lebarnya 50 kali 50 kita gali posisinya itu dibawah selupnya atau dibawah fondasi yang lama ya seperti ini kita bobok besi selupnya nanti buat disambung ke atas di sini nih ya untuk temboknya kita tembuskan juga supaya bisa kita tanam besi kolomnya ya di sini nanti untuk lebar bobokan ini mengikuti lebar cincin atau tiang kolom yang kita pakai ya di sini sekedar informasi untuk bangunan rumah di lokasi ini adalah rumah subsidi ya jadi di belakang masih ada lahan kosong seperti ini dan nanti akan kita sambung atapnya dari yang lama ke dinding yang baru ya yang di sini ini nanti akan kita tinggikan temboknya lalu disambung dengan atap yang lama ya dan karena pada dinding belakang ini fungsinya hanya pagar jadi tidak tidak ada cakar ayam ya dan harus kita suntik terlebih dahulu supaya lebih kuat untuk bangunannya nanti oke ini sudah selesai untuk galian cakar ayamnya untuk proses selanjutnya nanti akan kita tanam cakar ayam dan juga besi kolomnya ya oke sobat untuk cara suntik cakar ayam kita siapkan juga untuk tiang kolomnya seperti ini ini yang pendek kemudian untuk dua lagi yang panjang tapi kita buat cincin hanya separoh masangnya ya karena nanti akan kita pasang masuk ke dalam selup yang sudah terpasang di belakang jadi untuk cincinnya harus kita pasang menyusul di tempat oke ini untuk cakaranya juga sudah siap ukurannya 50 kali 50 dan sudah siap kita masukkan ke galian cakar ayam oke sobat untuk cara suntik fondasi cakar ayam langsung saja kita masukkan untuk cakar ayamnya seperti ini kita posisikan cakar ayamnya dibawah fondasi atau selupnya ya untuk kedalaman cakar ayamnya ini kurang lebih dari titik 0 lantai itu 60 cm oke kita langsung saja pasang untuk kolom tiangnya seperti ini ya karena posisi dindingnya ini sudah ada setengah ya dan ada selupnya juga di bagian atas dan di bawah jadi untuk perakitan besi kolomnya kita buat setengah jadi seperti ini ya karena untuk setengahnya kita akan rakit di tempat untuk proses pemasangannya ini besi cincinnya atau bagelnya kita masukkan sekalian nah seperti ini ya kira-kira untuk pemasangan cincinnya nanti tinggal kita rakit di tempat oke untuk cara memasang fondasi cakar ayam selanjutnya kita pasang cakar ayam yang berikutnya ini ini yang di titik bagian tengah ya untuk di titik ini karena besi kolomnya itu sudah ada bawaan dari pagar ini ya jadi kita cukup tanamkan cakar ayam saja seperti ini dan nanti untuk yang atas tinggal kita sambung besi kolomnya oke sobat untuk cara memasang fondasi cakar ayam selanjutnya kita pasang satu lagi di bagian sudut yang satunya ya seperti ini oke seperti ini ya kira-kira dan di cakar ayamnya kita kasih bantalan bata merah lagi tujuannya supaya untuk besi cakar ayamnya ini ini tidak langsung kontak dengan tanah jadi nanti tidak mudah berkarat agrokorosi besi cakar ayamnya ya nah setelah itu baru bisa kita pasang tiang kolomnya seperti ini caranya kita masukkan dari atas dan kemudian cincinnya jangan lupa kita siapkan juga kita pasang sekalian bersamaan dengan besi tiang kolom ini selanjutnya tinggal kita pasang besi kolom sambungan yang di tengah ya seperti ini karena untuk di posisi ini sudah ada besi kolomnya di dalam dinding ya jadi kita cukup sambung saja seperti ini dan nanti tinggal kita ikat dengan kawat benderat saja untuk cakar ayamnya kita buatkan setekan besi seperti ini kita masukkan ada empat batang ya untuk panjangnya menyesuaikan titik dari cakar ayam ke sloofnya ini kalau yang saya buat ini panjangnya kurang lebih 65 cm untuk setek sambungannya oke kita tinggal masukkan sisanya dan nanti kita ikat menggunakan kawat benderat oke sobat untuk cara memasang fondasi cakar ayam yang benar ini sudah selesai diikat ya untuk cakar ayamnya dengan besi kolom tiang dan sudah diikat juga dengan besi sloof yang lama ya seperti ini ini yang lama dan ini untuk cincinnya sudah terpasang untuk posisi yang di tengah sudah selesai juga diikat antara cakar ayam dengan besi sloofnya ya seperti ini cara menyuntiknya cukup seperti ini ya karena sudah ada tiang kolom dan cukup kita sambung saja ke atas lagi seperti ini dengan tiang kolom yang baru untuk posisi yang ujung sama juga ya seperti ini kira-kira untuk dibawah besi kita kasih bantalan bata merah nanti tinggal kita lakukan proses pemasangan papannya ya untuk di sisi bagian luar sudah terpasang papannya nanti tinggal kita lanjutkan oke sobat untuk cara suntik fondasi cakar ayam selanjutnya sekarang kita lakukan pengecoran ya kita langsung tuang-tuangkan saja untuk adukan cercaranya ke dalam galian cakar ayam supaya lebih kuat kita masukkan batu-batu kecil begas fondasi bongkaran yang sebelumnya ya jadi kita manfaatkan juga supaya fondasi cakar ayamnya tambah kuat oke tinggal lubang yang terakhir ya oke tinggal lubang yang terakhir ya pada titik galian cakar ayam yang terakhir ini karena agak sedikit lebar ya jadi kita tambahkan batu kali di samping-sampingnya ya supaya lebih cepat penuh dan juga tambah kuat untuk cakar ayam untuk cakar ayam untuk proses pengecoran cakar ayamnya seperti ini kira-kira selanjutnya nanti tinggal kita lakukan pengecoran untuk tiang kolomnya ya oke sobat demikian tadi tutorial atau cara suntik fondasi cakar ayam atau cara suntik cakar ayam mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati